Hai teman-teman bisa dengarkan oke ya kemudian kita pakai perdam senyap atau tidak ya kemarin katanya yang beli ini enggak senyap jadi saya juga eh penasaran jadi saya suruh kembalikan ke saya saya akan tes senyap atau tidak kita punya jadi seperti suaranya mungkin teman-teman bisa dengarlah senyap atau tidak nah oke kita lanjut Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke gimana kabarnya teman-teman sebenarnya ini mudah-mudahan sehat selalu tidak kekurang apapun dan pastinya banyak di lembaga rezeki amin ya Rpala amin Oke sebelum lanjut buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like share komen subscribe dan buat teman-teman yang belum tahu bahwasannya channel jalur CPO adminnya mudah dihubungi gampang diajak sharing kalau teman-teman punya masalah pada senapannya langsung aja japri waadmin ada di deskripsi video ya tentunya jangan lupa like share komen subscribe dan dukung channel jalur CPO nah di video ini saya mau membahas masalah peredam nah jadi eh tips memilih peredam tentunya ya jadi buat teman-teman yang mau memilih peredam itu harus tahu eh karena apa karena peredam itu yang kita cari sebetulnya bukan hanya senyapnya tapi juga sesuai dengan kebutuhan nah jadi gini eh peredam yang sangat senyap itu sangat berpengaruh pada fps pada kecepatan mimis nah sehingga kalau kita mau memilih peredam itu kita harus tahu harus kita sesuaikan eh mungkin kalau untuk teman-teman yang huntingnya seneng long-rank itu usahakan jangan pakai peredam yang terlalu senyap karena dia akan mengurangi fps sehingga ya pengaruhnya kita ngerasa tuh kok boros ya kemudian kok mimisnya lambat gitu ya Nah itu pengaruh dari peredam Nah jadi disini ada dua peredam sebagai contoh sih ya sebagai contoh jadi ini udah saya pasang di unit nah udah pasang saya pasang di unit nih satu lagi nih yang lebih panjang nah oke nanti akan saya jelaskan eh peredam yang cocok itu untuk long-rank itu udah berapa dan panjangnya berapa tentunya jangan kemana-mana tetap di jalur CPU nah oke teman-teman ya eh sebelum lanjut saya akan tes dulu ini ini adalah eh saya punya satu peredam ini peredam super senyap jadi ini peredam retrun temen-temen ya retrun kemarin ada yang pesan sama saya katanya peredam ini tidak senyap nah jadi sini akan saya tes peredam ini senyap atau tidak ya jadi kita tes dulu unit saya ini tanpa peredam unit saya ini up 1000 temen-temen ya setelnya fpsnya seribu ke atas oke kita tes dulu ya temen-temen bisa dengarkan oke ya kemudian kita pakai peredam senyap atau tidak ya kemarin katanya yang beli ini nggak senyap jadi saya juga eh penasaran lah jadi saya suruh kembalikan ke saya saya akan tes senyap atau tidak oke temen-temen ya jadi seperti itu suaranya mungkin temen-temen bisa dengar lah senyap atau tidak nah oke kita lanjut nah untuk peredam temen-temen ya seperti yang saya katakan tadi peredam itu mengurangi fps nah jadi buat temen-temen yang suka long rank itu tips dari saya itu jangan memilih peredam yang sangat senyap karena gini kalau temen-temen umpamanya lumas nanti ya nggak senyap buruannya kabur nah kita kan mainnya long rank kalau main long rank jarak target pastinya jauh nah dengan peredam yang tidak senyap pun maksud saya tidak terlalu senyap itu buruan pasti tidak akan kabur ya temen-temen ya apalagi dengan adanya kita long rank kan pastinya di supportnya terbuka ya supportnya terbuka pastinya dari suara dari suara peredam kita yang tidak terlalu senyap itu pasti juga udah udah nggak bakalan kedengar karena adanya eh hembusan angin atau terbawa oleh tiupan angin suara itu nah jadi tidak perlu terlalu senyap karena apa karena itu tadi akan mengganggu fps dari unit kita nah ini temen-temen ya ini beda ya panjangnya nah untuk peredam yang ini ini panjangnya 20 dan yang ini panjangnya 25 oke jadi tips dari saya buat temen-temen yang suka long rank jadi temen-temen pakai aja panjang panjang 20 jadi nggak perlu nggak apa nggak harus panjang dan nggak harus senyap karena dia akan mengganggu fps jadi buat temen-temen yang belum paham lah ya buat temen-temen yang yang belum punya peredam atau mungkin temen-temen mau mencari peredam jadinya temen-temen bisa sesuaikan dengan kebutuhan temen-temen kalau temen-temen itu sukanya long rank itu nggak perlu yang senyap terlalu senyap karena apa fpsnya akan turun nah jadi yang idealnya panjangnya cukup yang 20 jadi dia tidak terlalu senyap dan saya rasa juga seperti yang saya katakan tadi tidak akan terganggu lah itu buruan karena kita main long rank dia nggak bakalan dengar walaupun peredam kita tidak terlalu senyap nah jadi seperti itu ya jadi temen-temen jangan ini jangan tahunya itu cuma harus senyap cari peredam harus senyap tapi nggak tahu efeknya itu akan menurunkan fps dan satu lagi kalau kita berburu long rank itu yang saya katakan dan ini pengalaman saya lah jadi tidak perlu terlalu senyap intinya dia sudah meredam suara ledakan tembak kita yang begitu keras itu menjadi tidak keras itu aja intinya nah jadi seperti ini ya tips dari saya kalau temen-temen mau cari peredam sesuai dengan kebutuhan temen-temen tapi kalau temen-temen mungkin jaraknya ya mungkin kalau untuk hunting malam boleh biasanya kalau hunting malam tuh hunting ayam hutan atau mungkin burung-burung malam yang tidur itu kan memang jaraknya nggak terlalu jauh ya mungkin ya 10 meter gitu ya Nah itu kalau senyap tidak masalah karena mungkin eh masih cukup lah walaupun fpsnya turun masih cukup lah kalau di jarak 10 meter 15 meter masih cukup tapi kalau udah up jaraknya 50 60 itu jangan terlalu senyap karena hanya mengakibatkan fpsnya akan turun sehingga perkenaan mimis pastinya akan turun temen-temen ya Nah oke jadi seperti itu tips dari saya mudah-mudahan temen-temen paham ya kalau nggak paham wish kan gampang tinggal javri nomor WA saya nah temen-temen tinggal javri nomor WA saya kemudian Mas saya kurang paham tuh maksudnya gimana udah javri aja nomor WA saya yang ada di deskripsi video jadi temen-temen nanti akan saya jelaskan melalui WA temen-temen juga bisa apa namanya kirim-kirim foto gambar kalau ada masalah pada unit temen-temen contohnya gini ini temen-temen foto ya unit temen-temen terus dikasih tanda panah di sini kan Mas unit saya keluar angin dari situ saat ditembakkan Nah jadi saya juga gampang untuk melakukan apa ya mencari masalahnya dan memberi solusinya Nah jadi kalau channel dari CPW itu sangat mudah sekali temen-temen ya enggak pernah menyembunyikan ilmu lah intinya Nah kita udah jadi sampai disini aja mungkin udah paham lah ya masalah perdam tadi jadi temen-temen nggak usah eh cari perdam yang sangat senyap kalau untuk long rang gitu ya ataupun ya sesuaikan dengan kebutuhan kalau kita berburu malam mungkin kalau jaraknya sepuluh lima belas ya enggak papa lah kalau kita mau cari yang sangat senyap apalagi malam eh apa ya debit suara yang kecil itu bisa terdengar gitu kan jadi kita membutuhkan yang senyap kalau untuk berburu malam dan jaraknya sangat dekat akhirnya jadi seperti itu tipsnya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua dan saya ucapkan terima kasih buat temen-temen ya yang udah lama gabung terima kasih selalu mengikuti video saya mudah-mudahan kita semua sehat selalu kita semua selalu diberikan kemudahan dan kita semua dilimpahkan rezeki ya dan buat temen-temen atau dan kita semua mungkin saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah diberi kesembuhan amin ya rabbal alamin oke mohon maaf kalau ada kesalahan saya sudahi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hunting lintas Sumatera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati